Pemirsa pandemi corona kian berdampak pada sektor perekonomian nasional termasuk para pelaku usaha kecil menengah. Seperti halnya para perajin karangan bunga yang mengalami penurunan omset hingga lebih dari 50%. Hal ini tentunya disebabkan banyaknya pesanan untuk pesta pernikahan maupun gelaran acara yang dibatalkan mendadak. Masa darurat corona membuat pemerintah harus menetapkan social distancing selama beberapa waktu. Pada masa social distancing, keramaian seperti gelaran acara maupun pesta pernikahan harus ditunda atau dibatalkan. Hal ini otomatis berdampak pada para perajin karangan bunga yang biasa menerima pesanan. Seperti halnya para perajin karangan bunga di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Banyaknya acara pernikahan serta event pagelaran yang dibatalkan secara tiba-tiba membuat mereka kehilangan omset hingga lebih dari 50%. Kalau secara umum penurunannya ya hampir 50% lah, lebih bahkan lebih. Ya kita hanya percaya aja kalau rejeki itu memang ada gitu kan. Sekalipun ada, pesanan yang masuk berupa karangan bunga duka cita mengingat jumlah korban meninggal dunia akibat corona terus bertambah. Banyak pesanan terakhir ini? Ya paling luka cita aja, iya. Kayak udah 2 minggu yang lalu, kosong sampai sekarang. Para perajin berharap wabah corona segera berakhir agar omset pendapatan mereka dapat kembali pulih. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus, Maborkan.